Walaupun hujan sudah merinti-rinti, kita berharap jangan ada yang lari pulang. Kenapa? Karena belum selesai hati berkotbah. Walaupun hujan sedikit, inilah rahmat dan nyaman Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, kabira walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi lham. Alhamdulillahi lallazil nazin, Nihmanuhu wan Astaiinuhu, We nasta gerfiru wa nariz développement deposits, wa naw Jahua billahi min shuroori anfusina, Wa min shaiyiyatmu a abnormal niha m welfare, wa man yudhilhilhu fa la hadieniha, Ashaadu an la ilaha illallah, wa'uduhu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa sallam La nabiya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabiya kareem Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du faya ibadallah Uusikum wa iya ya bitakwallah Faqad fazal mutakun Ittakullah wa adukatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Qala Allahudha'ala fi al-Qur'anil kareem Wabi qawlihi yahtadi almuhdadun Nauzu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa istazna rabukum Lain shakartum lazidannakum Walain kafartum inna azabi la shadid Inna a'atwainakal qawthar Wasallili rabbi kawanhar Inna shani'aka huwal abtar Surat Ibrahim ayat 7 Dan surat al-Qawthar Ayat 1 sampai ayat 3 Kaum muslimin dan muslimat Jemaah Idul Adha rahimahullah Ada pun judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah Mensyukurini ya'mat Allah Dalam bentuk sholat Idul Adha Dan penyembelian kurban Untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat Alhamdulillah Pada hari ini tepat Tanggal 10 Zulhijjah Berdasarkan hisab Yang mempergunakan ilmu falak Perjalanan bulan dihitung secara datil Ternyata Juga bersamaan dengan Saudi Arabia Kemarin Kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia Mereka telah wukuf di Arafah Dan pagi ini Secara umum Jemaah sudah bertolak Ke Mina Setelah bermalam di Musdalifah Tentu Setelah tanggal 9 Zulhijjah Tidak melompat menjadi sebelas Tapi yang tepat adalah tanggal 10 Zulhijjah Pada hari ini lah Tanggal 28 Juni 2023 Kita yang hadir pada saat ini Bermohon kita kepada Allah Hidup kita diberkahi oleh Allah Dan amal ibadah kita Diterima di sisi Allah SWT Karena kita hidup di muka bumi ini Hanya untuk beribadah kepada Allah Bukan untuk mencari duit Bukan untuk mencari jabatan dan kedudukan Tetapi adalah beribadah Ini sesuai dengan firman Allah Dalam surat Zaryat ayat 56 Tidak aku jadikan jin dan manusia Melainkan untuk mengabdi kepada aku Kata Allah Pengabdian ini bisa kita laksanakan Pada waktu hidup di atas dunia ini Selagi kita masih sehat Selagi ada kesempatan Mari dihimbau seluruh kaum muslimin dan muslimat Lakukalah pengabdian kepada Allah Dengan tulus dan ikhlas Mengharapkan rahmat dan niatmat Allah Bahkan untuk mengharapkan bahagia di dunia Dan begitu pula bahagia di akhirat Kaum muslimin dan muslimat Jemaahidul Adha Rahimahullah Alhamdulillah Sejak sore kemarin Kita sudah mulai bertakbir Bertahlil Bertahmid Mengagungkan asma Allah Tanda kita Mensyukuri niatmat Allah Kata Allah telah berikan kepada kita Niatmat yang luar biasa Badan sehat lahir dan batin Bahkan bermacam fasilitas Sudah kita rasakan Ini sesuai dengan firman Allah Dalam surah Al-Qawasar Ayat 1 sampai ayat 3 Sesungguhnya kami Kata Allah Telah memberikan kepada Niatmat yang banyak Maka justru itu Salah lah engkau Karena Tuhanmu Terhadap Tuhanmu Dan berkurmanlah engkau Sesungguh orang yang benci kepada Muhammad Pasti lenyap Hancur Dan luluh lantak Tak akan hidup di muka bumi ini Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah ilham Niatmat yang diberikan Allah Jika kita hitung Kita tidak mampu menghitungnya Cobalah hitung Sejak kita mulai lahir sampai saat ini Sudah berapa karung beras habis yang kita makan Sudah berapa banyak air yang kita gunakan untuk MCK Sudah berapa banyak ugara yang kita gunakan H2O Semua adalah niatmat Allah Niatmat Allah seperti itu pantas kita syukur Selagi kita masih bisa Bersyukurlah kepada Allah Dan Allah nyatakan Dalam surah Ibrahim ayat 7 Ingatlah Ketika Tuhanmu memperma'lumkan kepadamu Bahwa jika kamu syukuri niatmat Aku kata Allah Aku tambah-tambah niatmatmu Tapi jika kamu kufur Awas Azabku yang bersangatan Ingat Di masa Nabi Musa Namanya Karun Kufur niatmat Tidak mau mensyukuri niatmat Allah Waktu hidup Bersama keluarga Dan semua harta kekayaannya Habis Ditelan oleh bumi Ketika ia masih hidup Di masa Rasulullah Ada pula namanya Salabah Tidak mau syukur niatmat Akhirnya jatuh melarat Miskin Nestapa kehidupannya Kita tidak ingin seperti manusia Yang seperti itu Kita inginnya Mensyukuri niatmat Allah Mensyukuri niatmat Allah Kita lakukan bermacam cara Di antaranya pada hari ini Kita laksanakan Pasalli lirabbi kawanha Maka sholatlah engkau Terhadap Tuhanmu Sholat yang dimaksud dalam ayat inilah Itulah sholat idul adha Yang telah kita laksanakan Sebentar ini Kita iringi dengan Mendengarkan khatib berkhotbah Kalau ada yang pulang Itu berarti Tidak melaksanakan sholat secara utuh Kenapa? Karena mendengar khatib berkhotbah Rangkaian Ibadah sholat idul adha pada hari ini Kalau mau pulang Tidak usah hadir dari pagi-pagi Kalau tidak selesai khatib berkhotbah Ini satu rangkaian yang tidak terpisah Maka tadi begitu kita sholat selesai Khatib langsung naik mimbar Tidak diselingin oleh yang lain Maka itu Kamu muslimin Sholat idul adha yang kita laksanakan pada saat ini Ini betul-betul Rahmat dan niat Rahmat Allah Tadi malam di buyur hujan lebat Tapi saat ini Tidak terlalu panas Bahkan sudah mulai gelap Ini menandakan Allah masih menyayangi kita Allah masih memberikan niat Rahmat untuk kita Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu Duduk bertahan Di lapangan yang luas ini Dalam rangka Mensyukuri niat Allah Subhanahu wa ta'alam Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah ilham Sholat idul adha Tidak ada artinya Kalau tidak sholat Ya lima waktu sehari semalam Masih banyak umat sekarang Kalau idul adha Berbondong-bondong Datang dari mana-mana Sehingga penuh kita di lapangan ini Tapi kadangkala sholat ya lima waktu Dia tinggalkan Dia abaikan Tidak dilaksanakan sama sekali Terutama remaja-remaja kita Apa yang diungkapkan Allah Dalam surat Maryam ayat 59 Akan datang suatu generasi Dimana generasi mereka tersebut Adalah mereka Menyianyikan sholat Dan mereka memperturunkan hawa nafsu Awas Mereka yang seperti itu Akan celaka Akan sesat hidupnya Tidak ada di dunia Maka sampai ke akhirat Untuk kaum muslim yang khatib menghimpau kepada kita Mari kita sholat ya lima waktu Kita utamakan Mangurkanlah masjid Melalui masjid-masjid yang sudah ada Muhammadiyah juga sudah memberikan beberapa buah masjid Mari kita ma'amurkan Tidak akan mungkin orang kafir Orang musri Yang akan meramaikan masjid Allah Ini ungkapan Allah Dalam surat Tawbah ayat 17 Tidak mungkin Tidak pantas Tidak wajar Tidak layak Orang-orang musrik Yang akan meramaikan masjid-masjid Allah Kenapa? Karena mereka bersaksi dengan dirinya Bahwa mereka itu kafir Tapi Dan mereka nanti Akan kekal di neraka Apapun amal Yang mereka kerjakan Akan habis Lalu siapa yang pantas? Ayat 18 Surat Al-Tawbah Innamaya murumasajid Allah Man amana min lai wal yaumil akhir Wa akhamas sholat Wa atas zakat Walam yaqsa illallah Fa'asa ula'ika iya kunu minal muhdadin Hanya sesungguhnya Orang yang pantas Memamurkan masjid-masjid Allah Adalah Orang Yang beriman in Allah Orang Yang beriman in hari akhirat Orang yang mendirikan sholat Orang yang membayar zakat Orang yang tidak takut kepada siapapun Kecuali hanya kepada Allah Harapan kita semua Kau muslimin Masjid-masjid yang sudah bagus Mari kita makmurkan Semarakan masjid Ramaikan Dengan melalui sholat yang lima waktu Sehari semalam Kemudian Barulah sholat idul ad-daha pada hari ini Dan setelah ini Kita laksanakan One heart berkorbanlah engkau Berkorban Tadi sudah sampaikan Wah penjelung korban Sesudah instruksi PP Muhammadiyah Adalah hari Kamis Karena Orang yang berbeda sholat Kenapa pemerintah sudah menyatakan pilihan Besok sholatnya Tapi Muhammadiyah hari ini Karena bersahakan hisap Kedua-duanya tidak percaya masalah bagi kita Siapapun yang perlu yakin Dia beribadah berada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah ilham Walaupun hujan sudah menerinti-rinti Kita berharap Jangan ada yang lari pulang Kenapa? Karena belum selesai Katib berkotbah Walaupun hujan sedikit Inilah rahmat dan ni'mat Allah Subhanahu wa ta'alam Kau muslimin dan muslimin rahimah Untuk itu Mari kita tetap Melaksanakan korban besok Dengan Mensyukuri ni'mat Allah Bagilah kepada yang mustahil Yang berhak menerima Korban tersebut Inna Allah wa malaikat Tawusallun ala nabi Ya iwalazina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslimah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alimhammad Kama salli ta'ala ibrahim Wa ala alimrahim Wa bari ala muhammad Wa ala alimhammad Kama bari ta'ala ibrahim Wa ala alimrahim Innaka hamidun majid Allahumma umbilul muslimina wal muslimat Walmumina walmumina Al-Ahya ibn Humaat al-Ambwan Innaka sami'un karimu jibu da'wan Ya karyahat Rabbana Salamna ampusana Wa illam tawfirana Wa tarhamna lalakunnatna bin al-khasirin Rabbana Atina fi dunya hasanah Wa fi al-hafreti hasanah Wa kina azaban nar Subhanahu wa rakan Rabbil izah di amai sebut Wa assalamualamu alamu salim Wa alhamdulillahi rakti alami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, official